Jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di-share juga ya. Sungguh ironis sekali, di tengah pembelakuan kebijakan pemerintah, pembatasan bagi kegiatan masyarakat PPKM nyatanya ada sebuah klub malam. Ya, ada sebuah klub malam yang memberikan kebebasan bagi pengunjung untuk memadati. Ini Oliwing ini, kapan selesai negeri ini? Oliwing kemang. Oliwing kemang ini, kapan selesai negeri ini? Hal tersebut ternyata mencuri perhatian para netizen, termasuk sang master Didi Korbuser yang ikut memberikan komentar. Kalau baca komennya netizen isinya, ah masa baru tahu? Dengan imut ikut tertawa kurang bayar ya pak. Biasanya aman, tempat lain juga gitu banyak sampai sekarang. Balik pada buka tuh, big club dan lain-lain kok aman, bikin kuat ya? Kalau komen gue, lah game ditutup. Jelas yang kesana orang sehat. Klub, nah tinggal tutup stiker HP dari dulu juga. Caranya gimana sih mereka lewat dari dulu? Hmm, sekarang yang diserang umur-umur mereka dan video ini gak tahu kapan. Main aman, kok enggak? Tapi ah masa, kok? Kita doakan saja, kok. Tapi kayaknya sih, ah, sudahlah eh itu suara gue. Bukan sih kata Didi Korbuser. Tentu hal tersebut menyita dan membuat masyarakat Indonesia semua kecewa atas pemberlakuan, pembatasan bersarat yang ternyata masih membeda-bedakan tempat-tempat tertentu. Karena tentunya, sebagai tempat yang responsif harusnya bisa membedakan dan mematuhi aturan, yakni tidak boleh lebih dari 30 persen. Atau, maksimalnya 50 persen. Ini mah cukup membuat kita terkejut, guys, tentunya. Ya, bagaimana kira-kira menurut kalian? Ini lengkapnya kalian, simak lebih detail bagaimana. Silahkan komen dan like, subscribe tentunya. Tidak ada anak mudanya yang mau kerjasama menghapus COVID. Lihatlah anak mudanya ini. Ha, ini.